Empat tahun lebih kawasan hutan lindung seluas 5-6 hektare di Tombak Pijor, Desa Parlombuan, Kecamatan Pangaribu Antapanudi Utara, dikuasai dan dikelola PT Sumatera Harapan Niaga dengan menanami jagung. Terlihat di lokasi yang diduga masuk kawasan hutan lindung masih ditanami jagung yang diperkirakan berumur satu bulan. PT SHN yang berkantor di Kota Pematang Syantar bekerjasama dengan pemilik lahan, warga Desa Parlombuan, dengan sistem kontrak lahan atau perkebunan inti rakyat yang semuanya dikelola PT SHN. Humas PT SHN Amran Gultom mengatakan saat ini lahan tersebut sudah tidak dikelola lagi oleh PT SHN karena larangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara dan lahan sudah diserahkan kepada warga setempat untuk dikelola kembali. Mengakui bahwa lahan ini pernah dikelola oleh perusahaan hampir kurang lebih dari 3-4 tahun, semua belakangan saya sendiri tidak mengerti mengapa lahan ini tidak dikelola kembali oleh perusahaan dan saya tanya mungkin karena ada permasalahan dengan dinas terkait yang ada izin yang tidak memadai dari perusahaan. Kepala Desa Parlombuan, Ronald Gultom membenarkan lokasi tersebut pernah dikelola PT SHN, namun dirinya mengaku belum mengetahui mengenai teken kontrak pinjam pakai antara PT SHN dengan warga. Masalah bahwa itu adalah tanah masyarakat ataupun tanah kehutanan, karena saya masih baru belum tahu apakah itu tanah kehutanan atau tanah masyarakat. Tapi itu masih saya telusur sekarang tentang kebenarannya masalah tanah kehutanan atau tanah masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara membenarkan lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang tidak boleh dikuasai atau dikelola. Terima kasih telah menonton!